Intro Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Mepago, Bupati Paniyai terus melakukan pendistribusian alat kesehatan ke beberapa kabupaten Mepago. Terhitung hingga tanggal 15 April 2020, sekitar 5 ton alat kesehatan telah tiba di Kabupaten Paniyai, Diyai, Dugdiyai, dan Nabire. Langsung dibawa oleh Bupati Meki Nawipah menggunakan pesawat pribadinya dari Bandara Sentani. Meki mengatakan pendistribusian alat kesehatan keempat kabupaten Mepago telah rampung. Pesawat akan mengambil sampel darah dari Nabire untuk dibawa ke Jiapura. Pesawat yang ada di belakang saya ini, kita sudah tolong sekitar 5 flight, suplai barang Alkes dan lain-lain kayak Diyai, Eh Paniyai, Diyai, Dugdiyai, Nabire juga hari ini pesawat akan ke Nabire ambil darah menuju Jiapura. Jadi kita tolong sekitar 4 kabupaten sekarang. Untuk minimum requirement-nya sudah, tinggal HEPA filter. Ini memang susah, tapi kalau HEPA filter sudah ada, pasti kita akan terbangkan untuk ke sini. Bupati mengatakan pendistribusian ini sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 di pegunungan tengah bagian barat Papua. Apalagi sebagai anak aslinya Pago, punya tanggung jawab untuk mencegah virus yang sudah mematikan ribuan orang di dunia ini. Apa yang dilakukan oleh Bupati Meki menjadi semangat Papua untuk bangkit menghadapi pandemi corona. Tim Liputan, Lokan Live melaporkan. Terima kasih telah menonton!